Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KMTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Geekcam versi terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah Geekcam LMC84 atau biasa dikenal dengan Geekcam Leica Dan untuk yang saya share kali ini adalah versi terbaru yaitu LMC84 rilis ke-8 Di rilis ke-8 kali ini ada beberapa fitur tambahan ya Termasuk disini sudah support light painting secara terpisah Kalau biasanya kita mau foto light painting menggunakan mode astro Kalau di versi kali ini dia sudah terpisah ya Antara mode astro dan juga mode light painting Serta untuk fitur yang lainnya masih tetap ada Ada Leica LDR dan juga Pro Dan ada tambahan lagi OIS ya Kalau di versi-versi sebelumnya belum ada Untuk shortcut OIS nya Nah di versi kali ini sudah ada Lalu disini sudah support mode Pro Yang bisa disembunyikan dan bisa ditampilkan ya Seperti ini Ini untuk mode Pro nya ada manual focus Lalu ada manual ISO dan juga manual shutter speed Sampai di angka 60 detik ya Atau 59 detik Seperti apakah review lengkapnya Dan bagaimana cara installnya Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama Tentunya kalian harus download dulu APK nya ya Untuk link nya silahkan kalian cek di deskripsi Disini Untuk versi yang terakhir saat video ini dibuat Yaitu versi 84 Release 8 ya Namun tidak menutup kemungkinan Untuk config nya nanti bisa juga dipakai di versi sebelumnya Namun dengan catatan harus yang LMC 84 ya Oke buat kalian yang sudah punya Kalian cukup download config nya saja Untuk link nya ada di deskripsi Oke disini saya asumsikan kalian sudah install dan download ya Untuk selanjutnya Biar lebih fresh disini akan saya clear data terlebih dahulu Oke sampai disini proses instalasi nya sudah selesai Selanjutnya Sebelum kita lakukan restore config Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Selanjutnya ke menu config setting Lalu save Kemudian save Ini bertujuan untuk membuat folder LMC 84 Yang ada di memori internal Selanjutnya silahkan kalian download config nya Link nya ada di deskripsi ya Kemudian nanti untuk config nya Saya sediakan 3 format viewfinder Seperti biasa ada jpeg, jv dan juga default atau auto Silahkan disesuaikan dengan level kamera atau api di hp kalian Dan perlu diketahui pula untuk config nya nanti dalam format zip Dan ber password untuk password nya ada di dalam video ini Maka jangan di skip ya Silahkan tonton video nya sampai selesai Pasti ada untuk password nya Oke kalau sudah silahkan kalian copy Atau pindah ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder LMC 84 Lalu pastikan disini Selanjutnya silahkan buka lagi gig game nya Lalu kita lakukan restore config Dengan cara type 2 kali disini Selanjutnya pilih config nya Dying night by game tv official Kemudian kita tekan import Nah sampai disini Untuk proses restore config nya sudah sukses Ditandai munculnya beberapa fitur ya teman teman Disini untuk fitur fitur nya sangat lengkap sekali Di atas sangat ramai ya Disini ada pengaturan fokus ya Lalu disini ada HDR frame nya ya Bisa kita atur mulai dari auto Sampai maksimal di angka 27 Lalu ini untuk HDR net Jadi HDR net ini digunakan untuk foto cepat ya Jadi kalau kalian buru-buru mau ambil foto dengan cepat-cepat Kalian bisa aktifkan HDR net nya Seperti itu Kemudian di menu pengaturan seperti ini Untuk mode kamera biasa ya Lalu ada AWB Dan disini pengaturan exposure Kemudian Ini untuk menampilkan mode pro ya Ketika biru seperti ini sudah aktif Ada pengaturan manual focus ya Untuk foto makro Atau Untuk objek manual ya Kemudian ini ada pengaturan ISO dan juga shutter speed Oke Lalu fitur fitur lainnya disini Di mode malamnya ada Mode khusus light painting ya Nanti langsung kita tes saja Dan juga ada astro photography Kemudian ada mode portrait Lalu kamera Kemudian video Untuk videonya ada slow motion Lalu ada time lapse Dan juga normal Dan seperti biasa disini sudah ada Video stabilization ya Ada standard lock active dan cinematic Lalu di mode lainnya Ada panorama Photosphere dan juga playground Nah khusus untuk playground ini dia tidak include Jadi kalian harus download dan install secara manual Untuk tutorialnya silahkan kalian cek di deskripsi Oke Untuk selanjutnya langsung kita tes saja ya teman-teman Oke untuk yang pertama saya akan mencoba mode net side nya terlebih dahulu Oke astro photography saya on kan Pastikan untuk menggunakan mode astro photography selalu gunakan tripod ya Agar hasilnya lebih maksimal Oke dapat 1 menit Dan ini tidak harus kita tunggu sampai waktunya selesai Kita bisa stop kapanpun ketika logo stopnya sudah muncul Oke Langsung kita stop saja Biar durasinya tidak terlalu lama Ya masih memproses HDR Dan seperti ini hasilnya Hasilnya mantap Detail dan masih Terlihat natural ya Untuk malam harinya tetap Seperti malam hari Kemudian untuk selanjutnya Saya akan mencoba Mode malam biasa Atau auto net side Ya Seperti ini hasilnya Tidak terlalu berbeda jauh ya Dengan mode astro photography Dan juga mode malam biasa Hasilnya masih tetap mantap Kemudian untuk selanjutnya Mode laikanya saya on kan Kita tunggu sebentar Dan Seperti ini hasilnya Lebih natural lagi ketika mode Laikanya diaktifkan ya Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Saya akan mencoba Aktifkan semua ya Baik laika LDR maupun mode pro Kita coba Lihat hasilnya Seperti apa Dan seperti ini Lebih natural lagi ya Lebih gilap Bahkan Ini sangat mantap ya Malamnya kelihatan Masih tetap malam Oke dan ini Beberapa perbandingannya ya Antara Astro photography on Astro photography off Kemudian Mode laika Dan Mode all Kemudian Ini percobaan di Tempat lain Masih auto Netside Ya Seperti ini Ini Mode malam Tanpa Laika Kemudian ini Plus Laika mode Kemudian ini Percobaan Untuk objek Manusia Di malam Hari Dan Seperti ini Hasilnya Natural Banget ya Untuk warna kulitnya Pas Tidak Oversaturasi Oke Kemudian Untuk selanjutnya Saya akan Tes Mode Light Pinting Untuk Masuk ke Mode Light Pinting Masuk ke Netset Terlebih dahulu Selanjutnya Pilih Yang Logo Ini Yang Logo Light Pinting Kemudian Kita Arahkan Ke Cahaya Oke Kita Tunggu Teman Teman Nah Untuk Menggunakan Mode Light Pinting Juga Kalian Kalian Harus Menggunakan Tripod Agar Hasilnya Lebih Maksimal Dalam Proses Light Pinting Ini Bisa Juga Kita Stop Ya Namun Ini Saya Tunggu Saja Karena Tidak Terlalu Lama Waktunya Seperti Ini Hasilnya Teman Untuk Mode Light Pinting Kemudian Untuk Selanjutnya Percobaan Di Siang Hari Yang Pertama AWB On Dan Seperti Ini Hasilnya AWB On Leica Off Selanjutnya AWB Off Oke Seperti Ini Tidak Terlalu Berbeda Jauh Kemudian Untuk Selanjutnya Model Leica Masih Memproses HDR Dan Seperti Ini Hasilnya Kemudian Selanjutnya Lensa Ultra Wide Atau Sudut Lebar Dan Seperti Ini Perbandingannya Ya Teman AWB On Kemudian AWB Off Lalu Ini Mode Leica Dan Ini Untuk Ultra Wide Kemudian Yang Terakhir Saya Akan Tes Manual Focus Untuk Menampilkan Manual Focus Ada Di Di Mode Pro Yang Pojok Kanan Atas Ini Untuk Menampilkan Dan Menyembunyikan Fitur Manual Focus Oke Seperti Ini Hasilnya Oke Saya Kira Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Juga Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima